Penyebab dari sinusitis 30-50%-nya ialah bakteri, yang disebut dengan streptococcus pneumonia, lainnya ialah hemophilus influenza dan moraxella cataralis. Selain itu, sinusitis juga bisa berawal dari infeksi gigi, yang kita sebut nantinya dengan sinusitis dentogen. Lalu bagaimana pencegahannya? Pencegahannya ialah dengan menggunakan cuci hidung secara rutin. Bisa menggunakan cairan NACL, lalu siapa saja yang bisa menggunakan cuci hidung? Apakah cuci hidung aman? Jadi cuci hidung itu aman dilakukan oleh siapa saja, dari balita hingga orang tua. Bahkan wanita hamil juga bisa menggunakannya, karena cairan yang diseprotkan itu merupakan cairan fisiologis tubuh dan tidak ada efek samping. Memang rasanya tidak nyaman untuk awal-awal, tetapi untuk selanjutnya itu akan menjadi faktor yang mengurangi kekambuhan dari sinusitis itu sendiri. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara menggunakan cuci hidung ya pemirsa. Terima kasih telah menonton!